Wakim Wali Kota, semoga tambah berkah, semoga tambah sukses, semoga sehat selalu di hari ulang tahunnya. Spesial, karena RAT, sekali lagi RAT Koperasi Darman, ini memang tahun ini sebahagian spesial. Tadi Pak Kadis menyampaikan baru pertama kali ada RAT di Kota Bandung yang dihadiri oleh pimpinan kota. Dan cuma beda kebersihan. Yang kedua saya pembundang, juga spesial Pak Kadis, kemudian Pak Wakil Wali Kota, para direksi di PDK Bersiaan ini juga semua suka nyanyi, hobinya. Jadi nanti Pak Wakil nanti sebelum pulang harus menyumbangkan dulu suara mahasiswa. Jadi saya siapkan untuk suju Pak Wakil Wali Kota. Karena tadinya kemarin mengikut nyanyi, tapi saya tak bisa. Jadi sekarang aja saya nyanyi dengan Pak Wakil. Tahun kemarin, Koperasi kita, Ibu Tati yang di Koperasi, mendapatkan penghargaan dari Kementerian sebagai Koperasi terbaik. Kemudian, perutangan dari Koperasi Kota Bandung. Tiba-tiba jadi terbaik kalau abadanya tidak support. Alhamdulillah, tahun kemarin dulu, di akhir tahun, saya mendapatkan penghargaan sebagai Kementerian Koperasi terbaik. Ini tak jawabannya, ya. Terima kasih kepada kami semua. Dan Alhamdulillah, kita cukup maju dan Koperasi ini, di hari ini juga saya dapat informasi, sudah tahun kedua, Koperasi ini mengisikan sebagian keuntungannya untuk memberikan umroh bagi agota Koperasi dan Amerika. Terima kasih juga buat teman-teman pihak ketiga dari BJB dan dari pihak lainnya yang selalu support PBB Pusyar. Kenyakur di BJB di sini, ada penang-penangsi, ada pendalauan kemarin sempat penduduknya menghadap saya. Maaf, sudah dua tahun nanti, sedangkan karyawan kita pindah ke dinas, di mana dengan Koperasi. Tadi sudah terjawab, semua itu ada yang mau pindah. Nggak perlu, pusat Koperasi ini tetap jalannya, tetap jalannya. Kok mau membawa keuntangannya tetap terus dibayar, gitu. Jangan sampai asyik, nah, pindahkan Koperasi bahaya, kita mau keuntungannya. Dan saya bangga pengurusan Koperasi sekarang, dari tahun-tahun, dengan objek yang puluhan pilihan. Dan kita punya 21 miliar, ya, Koperasi kita, objeknya punya kos-kosan, punya aset, dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi saya menghubung pada seluruh karyawan yang kebersihan untuk tetap memaksimalkan Koperasi kita. Jadi ini jadi duit, kalau Koperasi ini lagi, kalau Koperasi ini bisa berhenti yang baik, karena ruangnya akan kembali kepada kita. Itu saja mungkin pengantaran lagi saya. Sekali lagi, terima kasih, dan kita hanya berkenan Pak Wakil Wadukata untuk memberikan sambutan sekaligus membuka RAT Koperasi 2019. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Bapak Koperasi, Bapak Muhammad Hatta, bahwa Koperasi adalah sokongu perekonomian nasional. Sebutan ini sangat tepat, karena asas Koperasi yaitu kekeluargaan bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan Koperasi. Dengan asas ini, anggota adalah pemilih Koperasi, sehingga maju mundurnya sebuah Koperasi terletak pada inisiatif dan kreativitas anggota. Sebagai pemilih Koperasi, kita tidak ingin Koperasi kita hancur. Rasa inilah yang harus terus kita pupuk, sehingga anggota semakin aktif dalam berkontribusi pada Koperasinya. Pembaikan dan inovasi dalam pelayanan harus terus dilakukan oleh pengelola Koperasi. Kemajuan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan, sehingga kiprah Koperasi semakin bermanfaat, anggota pun akan mudah dalam mengakses layanan Koperasi. Pada akhirnya, manfaat keanggotaan Koperasi akan semakin terasa dan anggota pun semakin bertambah. Dalam kesempatan ini, saya mengajak anggota dan pengurus Koperasi Datman Yermala dan warga Kota Bandung pada umumnya untuk menjadi anggota Koperasi demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Itu beberapa yang dapat saya sampaikan, Pak Dirut biasa, ayah panturnya. Jejehan Banten, imutan Bekasi. Jauhan Renten, degetan Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Bapak Wakil Balikota yang telah mencapai gari sambutannya. Dan sekaligus, kita buka untuk LATK RAT tahun 2002. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan RAT tahun 2018, Koperasi ini dengan dini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara sekaligus. Ya, ya, nanti selain membuka, nanti mungkin kita bertawaknya untuk Pak Wakil untuk mengampil salah satu yang berhak untuk umroh. Berikan hadiah door prize untuk umroh. Alhamdulillah, dan sebagai pengambil hadiahnya adalah Bapak Wakil Wali Wakil Bapak Wakil Haji. Dan melihatnya, yang akan langsung mengambilkan satu nama. Jawa kira-kira ada rezekinya di tangan Bapak Wakil. Dan luar biasa sekaligus, kita lihat dikocok dulu Pak Wakil. Sudah muncul satu nama, dan akan becahkan langsung oleh Bapak Wakil. Nomor tadi gimana? Tiga nomor anggota, tiga, tujuh, tiga, tiga, atas nama Nana Soekarna Perkomersial. Ya, setelah teman-teman, nama Soekarna, Soekarna, jadikan komersial. Alhamdulillah. Mana, para, para. Alhamdulillah. Oh, menangi komersial. Ya, dari menangi komersial, Pak Wakil. Alhamdulillah. doa orang selain terkabut yang tidak dapat benar masih banyak rejeki yang melayang ditanggung mungkin ini adalah rejeki yang Allah subhanahu wakil aja sampai hari ini memberikan umro hadiah umro yang membuahkan ini berjarak sekali kalau di hadiatur presi itu biasanya ada yang divi kemudian apa namanya orgukan dan segala macam tapi tidak berlaku menggerak tinggi dari dharma luar biasa Alhamdulillah dan semoga sepanat semoga tetap sehat ya Pak Nana Alhamdulillah sudah bisa berangkat umro mungkin karena akan disampaikan mungkin ya ya terima kasih ini saya ke operasi memberikan satu hadiah yang Ruh pendidik saya ke hadiah yang luar biasa yang memberikan kesempatan untuk salah satu dari kita semua melaksanakan ibadah umro dan Alhamdulillah hari ini ibadah umro ini bisa dilaksanakan oleh kekenangan bagian penagihan komersial semoga mudah-mudahan sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah umro dan kita semua Alhamdulillah 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 ini suatu manubrah rejeki yang tadi saya sempat yang jelas saya serang pribadi mengucapkan terima kasih kepada Allah swt dan hakikatnya dan syaitan memang dari hadiah umro dan koperasi dan Bandil Malak dan saya Terima kasih 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 Terima kasih